Angels are me, angels are me, angels are me, angels are me, angels are me. Ana de Gunye, kepatuhan adalah kebajikan yang besar. Teman-teman, Yesus selalu patuh kepada orang tuanya, yakni Bunda Maria dan Santo Yosef. Ana adalah salah satu orang kudus kita, dia berusia 4 tahun, dia kehilangan ayahnya waktu perang. Pada hari itu, orang kudus si kecil kita ini mengambil keputusan untuk menjadi seorang gadis yang paling baik dan selalu berusaha membahagiakan ibunya yang malang. Dia menaati ibunya tanpa keluhan apapun dan merawat adik-adiknya yang lebih kecil. Ketika dia sakit, tetap saja melakukan semua tugas sekolahnya, serta menaati gurunya dengan baik. Oleh karena itu, marilah kita selalu mengatakan padanya, Aku sangat mencintaimu, aku akan selalu mengenangmu dan mematuhimu. Dalam bacaan Tuhan, Yesus berkata, Anak-anakmu, taatilah orang tuamu di dalam nama Tuhan, karena ini adalah kebenaran. Efesos bab 6 ayat 1 Doa, Yesus, jadilah kehendakmu. Aktivitas, patuhilah orang tua dan gurumu, tanpa keluhan untuk kasih Yesus.